Intro Ya Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Bilkis Sabila langsung dari Jakarta Convention Center Selamat malam Bilkis bisa disampaikan seperti apa rangkaian kegiatan pada hari ini terkait dengan KTT ke-43 ASEAN Dan apa saja agenda yang masih dilaksanakan hingga malam hari ini Bilkis Ya baik Mona terima kasih Pemirsa selamat malam Betul sekali hari ini merupakan hari kedua KTT ke-43 ASEAN yang dilaksanakan di Jakarta Dan untuk hari ini program SPOS atau program pendamping bagi pasangan pendamping negara ASEAN Ataupun pemerintah ASEAN ini telah dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah Kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Barat Dan dapat kami laporkan bahwa Ibu Iriana Jokowi Dodo ini memimpin jalannya pertemuan tersebut Dan beliau memang mengenalkan Indonesia dengan Taman Mini Indonesia Indah yang dengan wajah yang baru Kemudian juga memang sejumlah penampilan ini menghiasi jalannya acara SPOS Dengan menampilkan tari-tarian dari budaya Betawi Kemudian juga diadakannya pertunjukan pencak silat Dan juga adanya pemutaran film pendek dan juga pengenalan UMKM dari Indonesia Dalam sambutannya Ibu Iriana memang mendekaskan bahwa Taman Mini Indonesia ini merupakan Miniatur kecil dari provinsi dan juga kepulauan yang ada di Indonesia Dan mengakhiri acara SPOS program ini diakhiri dengan makan siang bersama dengan para pendamping tamu negara-negara ASEAN Sementara di JCC Senayan Presiden Jokowi Dodo ini memimpin sejumlah pertemuan KTT yang diagendakan hari ini Di antaranya ialah pertemuan KTT Bangladesh yang mendekaskan bahwa Indonesia dan Bangladesh akan memperkuat kerjasama dalam bidang perdagangan Sementara itu Presiden Jokowi Dodo setelahnya dijadwalkan untuk memimpin KTT ke-26 antara Indonesia dan juga RRT Dan oleh para pemimpin negara ASEAN yang lainnya Dan juga secara berurutan Presiden Jokowi Dodo ini memimpin KTT ke-24 Republik Korea Dan juga dihadiri oleh negara Jepang Yang pada akhirnya ASEAN dan Jepang ini sepakat untuk membentuk kemitraan yang komprehensif mengenai hal-hal yang dapat menguntungkan satu sama lain negara tersebut Sementara untuk Korea Selatan, Korea Selatan ini memberi dukungan yang sentralitas ASEAN Dan juga tentunya untuk memperkuat kerjasama yang strategis dalam penjajakan kerjasama bidang infrastruktur digital dan juga tentunya dalam perubahan iklim Dan pada siang hari Presiden Jokowi Dodo bersama dengan delegasi negara ASEAN ini menghasilkan dalam ASEAN Plus 3 Menghasilkan bahwa menghargai dukungan yang diberikan oleh RRT, kemudian Korea dan juga Jepang Untuk mengembangkan ekosistem elektronik vehicle dan juga Asian Indo-Pacific Dan di sela-sela pertemuan Presiden Jokowi Dodo ini juga mengadakan pertemuan dengan wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris Dan selanjutnya Presiden Jokowi Dodo ikut dalam KTT US yang ke-11 Presiden Jokowi Dodo kemudian melanjutkan agendanya dengan menghadiri maksud kami KTT Asian dengan Kanada Yang menghasilkan bahwa PM Kanada akan melakukan dan meningkatkan keterlibatannya dalam jangka panjang dengan negara ASEAN Dan dengan kehadiran negara Kanada yang aktif Kemudian Mona dan juga pemirsa Presiden Jokowi Dodo memang sebelumnya telah mempersiapkan gala dinner yang akan dilakukan pada malam hari ini Dalam rangka pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Senayan, Jakarta Dan Juru Masak Arnold Purnomo juga memang mengonfirmasi bahwa hidangan yang akan disajikan kepada para tamu delegasi ini Bertemakan Nusantara Forest begitu Meskipun memang temanya Nusantara namun ini akan menghadirkan hidangan makanan tidak hanya dari Indonesia saja Namun juga menghadirkan makanan western begitu Kemudian para chef yang bekerja ini berharap tentunya bahwa melalui masakan Indonesia ini dapat diterima baik oleh para delegasi Dan tentunya dapat menimbulkan impresif yang baik bagi para tamu undangan Dan gala dinner sendiri ini akan menampilkan tari-tarian tradisional dan akan diisi oleh artis papanata seperti Yura Yunita dan juga Afgan Yang akan mengisi dan juga memeriahkan acara gala dinner KTT ke-43 ASEAN Dan Mona juga pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini sudah tampak gedung-gedung di DKI Jakarta dihiasi oleh lampu-lampu sorot begitu Dan juga gedung-gedung yang sudah mulai disiapkan untuk dapat menampilkan visual-visual yang menarik Untuk ditunjukkan kepada para delegasi ketika jamuan makan malam nanti di hutan pelataran kota Jakarta Kita tentunya masih menunggu bersama seperti apa jalannya gala dinner KTT ke-43 ASEAN Pemirsa juga dapat menyaksikan langsung dari Youtube Sekretariat Presiden Dan kami hanya bisa melaporkan sampai saat itu Mona, terima kasih Baik, berbagai pertemuan dilaksanakan di Jakarta Convention Center Dan menghasilkan keputusan untuk meningkatkan kawasan ASEAN Serta di Taman Mini Indonesia Indah adanya pelaksanaan spostogram Dan malam ini akan dilakukan gala dinner terkait dengan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN Biokis terima kasih untuk laporan Anda Selamat kembali bertugas, selamat malam Biokis Pemirsa itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda Dapatkan update berita pilihan setiap harinya Saya Mona Azari Desak dan segenap kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!